Kasus korupsi di Mahkamah Agung bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya KPK pernah mengungkap kasus korupsi di tubuh MA yang melibatkan 5 staf Mahkamah Agung, yakni kasus penyuapan untuk mempermudah permohonan kasasi Probo Sutejo terkait kasus penyelewangan dana reboisasi dengan kerugian negara hingga 100,931 miliar rupiah. Kasus ini berawal dari upaya penyuapan oleh pengusaha Probo Sutejo melalui mantan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Harini Wijoso, 5 staf Mahkamah Agung menerima suap. Dalam kasus ini, Probo Sutejo difonis 4 tahun penjara. Harini Wijoso difonis 4 tahun 4 bulan penjara. Kepala bagian kepegawaian MA, Malam Pagi Sinu Haji difonis 3 tahun penjara. Wakil Sekretaris Korpri MA, Soehartoyo difonis 3 tahun penjara. Staf bagian perdata, Sri Yadi difonis 3 tahun penjara.